Banyak yang tidak percaya apakah memang betul terjadi sinkronisasi antara pengelolaan kinerja yang dibuat oleh guru dan kepala sekolah di BMM dengan i-kinerja BKN. Untuk itu, marilah kita menuju ke TKP. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, kali ini kita akan melihat penampakan sinkronisasi pengelolaan kinerja yang dibuat oleh guru di BMM juga oleh kepala sekolah dengan yang ada di i-kinerja yang dibuat oleh BKN. Karena saat ini masih banyak yang bertanya, misalkan begini, Pak, kalau kita sudah mengerjakan RHK atau SKP di BMM, apakah masih perlu mengerjakan i-kinerja di BKN? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu kita kerja dua kali, karena memang akan terjadi sinkronisasi antara pengelolaan kinerja yang ada di BMM dan i-kinerja BKN. Untuk itu, kita lihat seperti apa penampakannya. Oke, saya sudah masuk ke aplikasi i-kinerja BKN, yaitu aplikasi untuk menilai atau mengelola kinerja yang dikembangkan oleh BKN. Kita klik tombol SKP atau menu SKP, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada SKP saya tahun 2022 ya, 1 Desember, eh 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Yang ini adalah SKP tahun 2023. Dan yang ini adalah SKP saya selaku kepala sekolah dari periode Januari sampai dengan Juni 2024. Nah, saya sudah melakukan ini, ini sudah tidak saya buat manual, tapi sudah otomatis tersinkronisasi dari aplikasi pengelolaan kinerja yang saya buat di BMM. Coba sekarang saya lihat bagaimana tampilannya detail SKP, maka saya klik saja detail SKP. Oke, inilah tampilan dari SKP saya atau rencana hasil kerja saya selaku kepala sekolah. Dan ini tidak saya buat secara manual, tetapi ini otomatis mengalir atau tersinkronisasi dari BMM. Kita lihat ada berapa RHK, 1, 2, 3, sampai ada 11 RHK ya. 11 RHK ini adalah RHK yang tidak saya buat secara manual, tetapi otomatis, sinkron dari pengelolaan kinerja BMM. Nah, sekarang saya mau melihat bagaimana kondisi RHK dari guru apakah juga sudah tersinkronisasi di Ekin PKN. Saya klik saja SKP, kemudian saya klik SKP bawahan. Inilah tampilan dari SKP guru-guru yang ada di sekolah saya. Di sini ada Pak Herman Widodo, ahli pertama, guru bimbingan konseling, sudah persetujuan. Ini persetujuannya juga otomatis. Jadi saya selaku kepala sekolah tidak memberikan persetujuan secara manual, tapi otomatis. Kemudian di sini ada Yuyuk Mariana, ini adalah tenaga tata usaha ya. Ini mengejakannya manual kemarin. Kemudian ini ada Pak Rian Purwandika, ahli pertama, guru sosiologi, juga ini otomatis, pertujuan. Di sini ada Pak Ahmad Sumpiati, juga otomatis. Dan ternyata tidak semua muncul saat ini secara serentak RHK atau SKP guru di Ekin PKN. Ada yang masih merah-merah ini, di sini ada keterangan belum ada SKP atau RHK. Jadi ini tidak serentak ya ternyata, membutuhkan waktu secara bertahap sehingga nanti lama-lama semua guru akan tersinkronisasi secara otomatis SKP dari PMM menuju ke Ekin PKN. Ini adalah tampilan detail SKP atau RHK salah satu guru yang mengajar di sekolah saya. Nomor satu, misalkan tersusunnya kurikulum operasional satu pendudukan, dan seterusnya. Nomor dua, tersusunnya kurikulum operasional satu pendudukan yang berantasan pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Dan selanjutnya, sampai nanti ada berapa ya? Banyak ternyata. Ada Banyak sekali ternyata. Ada 29 RHK. Sekurang tak persis, apakah ini sudah sesuai benar-benar dengan RHK yang dibuat di PMM? Oke ya, sampai di sini ternyata memang benar sudah ada sinkronisasi antara pengelolaan kinerja yang dibuat di PMM dan yang di I-Kinerja PKN. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.